Intro Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kita akan mulai pada free webinar kali ini dengan topik bagaimana memahami frekuensi napas pada laju pernapasan berbasis ritmosimetris. Jadi ini penelitian yang lama saya lakukan yang kemudian diimplementasikan di kelompok latihan angkatan laut dari mulai Punabirawan, kemudian tentara aktif hingga lebih dari 500 orang gitu. Sampai ke Mabes AL, bintang 1, 2, 3, 4, kolon, dan lain-lain semuanya lah. Sederhananya kita akan belajar cara memahami secara logis kenapa orang bernapas selalu menghasilkan frekuensi apa. Itu basicnya di situ dulu. Nanti insya Allah kedepannya ada video-video lain yang akan saya buat untuk memudahkan pemahaman. Jadi agendanya kita kali ini seperti ini. Saya akan nyalakan fasilitas screen share-nya. bagi yang, bentar saya stop dulu, ini kayaknya ada yang masuk 8 orang, kasihan juga, saya allow dulu. Oke. Sudah, sudah masuk semua, 8. Saya akan share. Oke. Kelihatan ya sharing-nya ya. Agenda kita kali ini adalah kita kenalan dengan apa yang disebut vital sign, kemudian kita kenalan dengan konsep namanya heart rate variability. Karena konsep ini biasa dipakai, bisa dipakai untuk klinis, juga bisa dipakai untuk performance, atlet, dan sebagainya. Ini penting sekali. Kemudian kita kenalan apa korelasi antara heart rate variability dengan sistem syaraf. Kemudian kita akan lihat korelasi juga, hubungan antara heart rate variability dengan sistem pernafasan. Kita kenalan dengan konsep respiration rate, berapa frekuensinya, kemudian apa hubungannya dengan HRV, dan bagaimana latihannya. Oke. Mudah-mudahan cukup waktunya. Maksudnya sih cukup. Oke. Kita lanjut ya. Vital sign ini kalau kita pernah melihat di ruang HCU atau ICU, itu ada istilahnya monitor yang ada banyak parameter di situ, banyak nilai-nilai, itu menunjukkan vital sign dari si pasien gitu. Ada temperaturnya, ada heart rate-nya, ada blood pressure-nya, segala macam. Nah, orang zaman dulu itu sebenarnya pintar, orang zaman dulu itu ngerti dia. Ketika dia mengubah respiration rate, maka dia bisa mengubah semua yang ada di dalam badannya. Jadi respiration rate itu gampangnya adalah laju pernafasan. Gampangnya, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail. Dia akan mengubah yang lain, dia akan mengubah blood glucose, dia akan mengubah saturasi oksigen, dia akan mengubah temperatur, akan mengubah heart rate, dan sebagainya. Hanya dengan mengubah respiration rate atau laju pernafasan. Jadi kata kuncinya nanti yang kita pelajari adalah di respiration rate ini. Oke, lanjut ya. Kita akan kenalan dengan konsep yang disebut dengan heart rate variability. Ini jarang sekali dibahas, padahal ini salah satu esensi dari latihan pernafasan. Latihan apa saja sebenarnya? Latihan pernafasan, apun bukan pernafasan, esensinya kesitu. Ke heart rate variability. Apa itu heart rate variability? Jadi kita harus kenalan dulu dengan konsep jantung. Kita harus mengerti dulu jantung. Jadi jantung itu kan dia berdetak. Dia berdetak. Itu kemudian dia akan menghasilkan gelombang. Menghasilkan frekuensi akibat dari detakan ini. Disebut dengan PQRSTU. Disebut dengan itu. Ini istilah yang dipakai oleh dunia medis ya. PQRSTU. Sederhananya itu nanti akan menghasilkan berbagai macam perubahan seperti normal heartbeat, kemudian fast heartbeat, atau slow heartbeat. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan ya, ini kan ada yang tingginya. Yang tingginya itu disebut dengan R. Gelombang R. Jadi R ke R inilah yang kemudian dihitung sebagai tetak jantung ya. R ke R inilah yang dihitung sebagai tetak jantung. Jadi kalau contoh di sini ya, ini contoh aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 R. Berarti tetak jantungnya 6. Kalau yang fast, ini kita hitung aja ujung R-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 R-nya. Jadi hanya ngitung begitu aja untuk R. Ini gampang sekali. Nah kemudian, kalau yang slow, kita perhatikan antara yang fast sama slow itu kan jaraknya berbeda ya. Yang irregular juga begitu. Ada jaraknya yang pendek, ada jaraknya yang panjang. Cenderahanannya seperti itu. Nah, jarak inilah nanti yang disebut dengan heart rate variability. Jarak ini nanti yang menentukan seseorang ini bugar atau enggak, performannya, kemudian, apa namanya, sistem syarafnya bagus apa enggak, ini kelihatan dari jarak antara dua detak ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang bawah ini, yang bawah ini, ini adalah heart rate. Jadi kita hitung R yang paling tinggi ini ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan, variasi jahat antara dua detak ini dalam hitungan millisecond, inilah yang disebut dengan heart rate variability. jadi yang warna hijau biru ini, ini adalah heart rate variability. Sedangkan yang warna merah ini adalah heart rate. Jadi detak jantung itu enggak sama dengan heart rate variability, enggak sama dengan HRV. Heart rate enggak sama dengan heart rate variability. Bedanya di mana? Kalau heart rate itu dihitung biasa saja, seperti kita menghitung daerah ukur, satu, dua, tiga, dan seterusnya. kalau heart rate variability menghitung berapa millisecond jarak antara dua detak. Berapa millisecond jarak antara dua detak. Oke, jelas sama sini ya. Sehingga, kita bisa bilang bahwa heart rate variability itu adalah perubahan atau variabilitas, atau variasi, atau fluktuasi interval waktu antara tiap detak. Nah, ini nanti yang jadi penanda. Ini jadi yang menjadi penanda. Nah, olah napas itu frekuensinya nanti masuk ke situ tuh. Masuk ke situ. Oke, selanjutnya. Kita akan analisa. Jadi ketika jantung bertak ini dia menghasilkan frekuensi. Nah, dimasihkan frekuensi. Nah, frekuensi ini kemudian oleh sebuah algoritma namanya fast-quire transform itu dipecah-pecah. dipecah-pecah. Ya, melalui algoritma itu dipecah-pecah. Pecah-pecahnya bagaimana? Dia dipecah berdasarkan band. Frekuensi band. Begitu isalnya frekuensi band. Sehingga ketemulah, didefinisikan ketemulah ada tiga jenis band. Band yang pertama namanya VLF, singkatan dari very low frequency. Band yang kedua namanya LF, low frequency. Band yang ketiga namanya HF, high frequency. Nah, jadi dari tiga band inilah kemudian kita bisa apa namanya, mengkategorikan frekuensi-frekuensi ini dan apa kaitannya bagi tubuh. Kita lihat. Untuk mengukur band ini, ini digunakan tiga jenis algoritma. itu namanya time domain, frekuensi domain, dan non-linear. Ini kita pengetahuan saja. Yang nanti kita akan pakai di sini adalah frekuensi domain. Jadi berdasarkan frekuensi. Jadi ketika ada sinyal, kemudian dipecah, dipecah, maka sinyal ini kemudian didefinisikan berdasarkan band-nya. Maka didapatlah nilai very low frequency, low frequency, dan high frequency dengan range ini. Dengan range ini. Oke, jelasan di sini. Jadi very low frequency band-nya itu kurang dari 0,04 Hz. Low frequency band-nya 0,04 Hz sampai 0,15 Hz. High frequency band-nya 0,15 Hz sampai 0,4 Hz. Oke, sampai sini dulu. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Oh, ada audionya yang bisa berfungsi baik. Tidak apa-apa. Saya lanjut lagi saja. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke PowerPoint. Oke. Nah, band ini artinya semua yang dihasilkan untuk membentuk frekuensi ini maka dia akan memengaruhi range ini. Misalnya, kalau ada kondisi yang menghasilkan frekuensi misalnya 0,1 misalnya, maka otomatis dia masuk ke kategori low frequency. Dia akan menggetarkan ini. Karena prinsip getaran kan di situ. Jadi yang frekuensinya sama, maka dia akan beresonansi. Teorinya begitu. Jelasan di sini ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat tools yang dipakai untuk mengukur HRV tadi. Alatnya macam-macam. Ada Kito, ada Garmin, bisa pakai Sunto, bisa pakai Polar, bisa pakai Corsair, bisa pakai Wahoo, macam-macam. Kalau yang sekarang ini saya bawa ini, saya stop share dulu, kemudian saya tunjukkan dulu di video. Nah, ini dia merknya Kito. Nah, ini merknya Kito. Seperti itu. Jadi ini dipakai untuk mengukur heart rate variability. Nah, alatnya seperti yang pasang di telinga saya ini, yang warna hitam ini, ini saya jepit, kemudian di sini kelihatan ada alatnya kecil ini. Nah, ini yang dipakai untuk mengukur heart rate variability. Jadi, ini akan membaca kelistrikan di badan saya. proven by science, ini ada jurnalnya juga. Untuk mengukur heart rate variability, kita bisa pakai yang lain. Kita bisa pakai Sunto, kita bisa pakai Garmin, kita bisa pakai Polar, kita bisa pakai Corehan, dan sebagainya. Software yang dipakainya juga macam-macam. Ada Elite HRV, ada ITLIT, Apple Health, dan sebagainya. Nanti kita akan pakai Elite HRV untuk menemonstrasikan. Kemudian software analisa yang dipakai namanya Kubios. Jadi, ketika kita sudah berhasil mengumpulkan data dari kelistrikan HRV ini, kemudian data ini di-export ke software HRV namanya Kubios untuk kita lihat band-nya seberapa banyak. Jadi, sederhananya seperti itu. Saya lanjut ya. Kemudian kita akan dikenalan dengan sistem pada tubuh manusia. Jadi, kalau yang tadi kita kenalan dengan jantung, lewat jantung kemudian frekuensinya dipecah menjadi tiga, very low, low dan high, low kurang dari 0,04, very low kurang dari 0,04, low 0,04 sampai 0,15, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 hertz. Nah, di mana pengaruhnya? Sekarang kita lihat sistem pada tubuh manusia. Ada 11 sistem lah di tubuh manusia itu ada banyak sekali. Ini yang disepakati, yang sudah ditemukan. Tentunya nanti ke depannya mungkin saja ketemu ada sistem yang lain. Yang kita akan bahas secara singkat adalah mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf disebut sebagai master system. Ini sistem yang pertama kali berkembang. Maka disebut sebagai master system. Dia terhubung dengan semuanya. Oke. Sistem syaraf itu cabangnya ada banyak. Kita tidak usah menghafal semuanya. Saya akan garis bawah saja mengenai sistem syaraf otonom yang terdiri dari dua yaitu sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Jadi syaraf simpatik dan parasimpatik adalah bagian dari sistem syaraf otonom. Jelas sama sini ya. Jadi sederhananya begini. Kelistrikan di tubuh kita ini yang masuk dalam sistem syaraf otonom itu di apa namanya yang bertanggung jawab adalah sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Sistem syaraf simpatik biasa disebut dengan fight or flight or freeze system. Freeze itu beku. Jadi kalau kita lagi ketakutan misalnya tiba-tiba kita langsung terduduk diam tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kita jadi beku lah jadi kalau orang stress maka mode syarafnya itu disebut sebagai mode simpatik. Mode syaraf simpatik. Itu. Nah kemudian mode syaraf simpatik ini juga dikenal dengan syaraf fight or flight. Jadi kalau stress pilihannya cuma dua. Sekarang sih jadi tiga pilihannya. Kita melawan berarti fight kita kabur melarikan diri cari selamat atau kita membeku di situ. Bisa apa-apa ini begitu. Oke. Sedangkan para simpatik ini syaraf yang bertanggung jawab terhadap proses rest, digest, and regenerate. Jadi kalau kita istirahat, kita sedang mencerna, kemudian kita sedang melakukan proses regenerasi, selain tugasnya syaraf para simpatik. Jadi tugasnya berbeda nih. Itu jelasan di sini ya. Kita akan berdalam di sini. Jadi sekali lagi syaraf otonom ada dua, syaraf simpatik, dan syaraf para simpatik. Sekarang kita akan lihat secara garis besar syaraf simpatik para simpatik pengaruhnya di mana. Ini gambarnya jelas sekali. Jadi misalnya jika detak jantung kita melambat, itu adalah tugas dari syaraf para simpatik. Sedangkan jika jantungnya lebih cepat detaknya, tugas dari syaraf simpatik. Itu. Kalau misalnya kita pengen buang air kecil, stimulate urination, berarti fungsinya dikendalikan oleh syaraf para simpatik. Sedangkan kalau kita lagi tidak pengen buang air kecil, fungsinya syaraf simpatik, misalnya orang lagi olahraga. Orang lagi olahraga itu kan hasrat ingin buang air kecilnya nyaris gak ada. Kenapa? Ketika orang sedang olahraga, syaraf simpatiknya tinggi. Didominasi oleh syaraf simpatik, maka dia akan inhibit urination. Juga misalnya orang yang tidak bisa ereksi. Karena disini dominan laki-laki ya. Jadi tidak bisa ereksi. Dia tidak bisa ereksi karena syaraf para simpatiknya bermasalah. Kenapa? Karena ya syaraf ini yang akan mempromosikan ereksi. Orang ejakulasi dini juga begitu. Jadi yang mempromosikan ejakulasi itu adalah syaraf simpatik. Jadi ini gampang sebenarnya memahaminya. Jadi artinya frekuensi-frekuensi yang dikenai oleh tubuh kita itu mestinya akan berpengaruh pada syaraf otonom ini. Jadi kita tinggal lihat listnya saja. Gampang sekali. Oke, lanjut ya. Nah sekarang apa sih hubungannya syaraf otonom dengan HRV tadi? Masih ingat tadi ya syaraf otonom itu kan dia terdiri dari tiga. Very low frekuensi, 0,04 Hz, low frekuensi, dan high frekuensi. Oke, nah low frekuensi ini adalah frekuensi yang dinisbatkan kepada syaraf simpatik. Jadi frekuensi yang dinisbatkan kepada syaraf simpatik. Sedangkan high frekuensi itu adalah frekuensi yang dinisbatkan kepada syaraf parasimpatik. Oke, jelasan di sini ya. Jadi artinya apa? Artinya apabila 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 ada kondisi yang kita lakukan entah dari diri kita atau dari luar yang berada pada frekuensi 0,04 sampai 0,15 maka bergetarlah syaraf simpatik. Itu teorinya tuh. Ini kan teori resonansi sederhana sebenarnya kan. Karena resonansi terjadi ketika ada frekuensi yang sama. Kan begitu teorinya. Jadi kalau ada misalnya truk lewat kemudian getaran dari mesinnya itu bisa menyebabkan kaca pecah ya karena frekuensinya sama ada resonansi di situ. Ini tuh teorinya gampang sebenarnya. Jadi apapun kondisi yang menghasilkan frekuensi yang berada pada range ini maka syaraf kita ikut bergetar. Hukum alamnya begitu tuh. Jadi bagaimana caranya kita mempengaruhi syaraf parasimpatik? Gampang. Munculkan saja frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 di badan kita. Maka pada titik itu syaraf parasimpatiknya bergetar. Beresonansi. Bagaimana cara kita menstimulasi syaraf simpatik? Ya gampang juga. Yaitu munculkanlah kondisi yang menghasilkan frekuensi 0,04 sampai 0,15 hertz. Begitu. Simple ya. Ini kalau belajar bisa 24 SKS nih. Sekarang saya kasih intisari-intisarinya aja. Nah, yang beruluh frekuensi itu apa? Itu frekuensi sebut dengan neurohormonal. Jadi frekuensinya hormon, protein, enzim. Jadi ada frekuensi-frekuensi yang rendah, lebih rendah dari 0,04 itu yang bisa kita takut untuk kita nembaki istilahnya begitu. Istilah saya itu. Nembaki frekuensinya syaraf. Eh, mis frekuensinya. Protein, enzim, dan lain sebagainya sangat mudah. Jadi konsep frekuensi ini sebenarnya enak sekali untuk dipahami. Cara kita menstimulasi syaraf simpatik bagaimana? Oh gampang. Masuki low frekuensi aja. Cara kita menstimulasi syaraf parasimpatik bagaimana? Oh gampang. Masuki high frekuensi aja. Apa yang terjadi kalau kita memasuki syaraf parasimpatik? Oh ya tadi semua aspek yang berhubungan dengan syaraf parasimpatik, metabolisme syaraf parasimpatik terjadi. Dominan terjadi. Kecenderungannya akan terjadi. Itu. Seperti misalnya melambatnya detak jantung, kemudian meningkatkan fungsi ereksi, kemudian membuat kita bisa ingin buang air kecil, dan lain sebagainya. Itu dengan sangat mudah sekali. Oke. Jelas ya. Jadi hubungan syaraf otom mengenai HRV adalah low frekuensi dinisbatkan pada syaraf simpatik, high frekuensi dinisbatkan pada syaraf parasimpatik. Lalu bagaimana cara kita memasuki syaraf parasimpatik itu dengan membuat frekuensi yang berada pada range itu, semudah itu. Oke. Selanjutnya. Sekarang kita akan lihat penapasan sebagai pembentuk frekuensi manual. Ini adalah fungsi yang orang tidak banyak tahu. Orang tahunya selama ini penapasan fungsinya sebagai ya bentuk-bentukaran gas, oksigen, karbon, dioksida, begitu lah kira-kira. Tapi ada salah satu fungsi yang menarik sekali, yaitu sebagai pembentuk frekuensi. Nah, kita akan belajar di hari ini. Konsepnya, tadi seperti saya singgung di awal mengenai vital sign adalah respiration rate atau laju penapasan. Respiration rate atau laju penapasan itu adalah jumlah bernapas selama satu menit. Jadi ketika dada kita mengembang, itu dihitung satu. Kemudian mengembang lagi dihitung dua. Jadi tarik dan buang tanpa cedak. Normalnya seperti itu. Normalnya. Oke. Kemudian orang bernapas laju penapasan dalam semenit itu antara 12 sampai 20 kali. Normalnya. Ya beberapa jurnal menyebutkan antara 10 sampai 20, ada yang 12 sampai 24, ada yang 10 sampai 24, macam-macam. Umumnya 12 sampai 20 kali kita bernapas dalam semenit. Itu disebut dengan laju penapasan normal. Kemudian laju penapasan ini akan membentuk ritme. Ada ritme yang disebut dengan ritme simetris dan ritme asimetris. disebut simetris ketika tarik nafas dan buang nafasnya detiknya sama. Ketika tarik nafas dan buang nafasnya detiknya sama. Disebut asimetris itu ketika tarik nafas dan buang nafasnya detiknya tidak sama. Tuh. Jelasan di sini ya. Jadi simetris detiknya sama, asimetris detiknya tidak sama. Misalnya, ini misalnya, saya ambil contoh. Ada orang bernapas dengan tarik 5, buang 5, tahan 5, misalnya. Ada lagi bernapas dengan tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5. Ada yang bernapas dengan tarik 1, buang 1. Ada yang bernapas dengan tarik setengah, buang setengah. Kita bisa hitung respiration rate-nya. Caranya bagaimana? 60 dikurangi aktivitas ini. 60 dikurangi aktivitas ini. Jadi misalnya, jika ada tarik 5, buang 5, tahan 5, berarti kan totalnya 15 detik. Jadi 60 dibagi 15, 4. Maka kita sebut aktivitas nomor 1 ini 4 respiration rate per menit. Artifitas nomor 2, kita sebut 3. Dari mana 3? 5 tambah 5, tambah 5, tambah 5, 20. 60 dibagi 23. Sedangkan nomor 3, 1-1, ini 30. Dari mana 30? 60 dibagi 1, tambah 1. Itu 2. 60 bagi 2, 30. Kenapa harus 60? Ya karena 1 menit. 1 menit kan 60 detik. Kalau dia bernafas setengah-setengah, berarti 60 RR per menit. Tuh. Nah, jadi begini cara kita mendefinisikan respiration rate secara mudahnya. Jelasan disini ya. Jadi tinggal dihitung saja. Jadi kalau ada aktivitas seperti apapun, pada saat tarik, buang, tahan baik simetris maupun asimetris, maka kita bisa hitung respiration rate-nya. Oke lanjut. Sekarang kita akan lihat frekuensi pada laju pernafasan. Ini udah saya mudahkan untuk dipelajari. Sebenernya ada hitung-hitungan rumusnya. Ada hitung-hitungannya. Tapi, kalau saya munculkan mungkin akan lama waktunya. Jadi saya udah bikinkan rumus cepat. Rumus cepat. Ini pelajaran 20 SKS nih. Rumus cepat. untuk kita memahami berapa frekuensi dari masing-masing pola napas dan laju pernafasan. Jadi kalau ada orang bernafas dengan ritme 1-1, tarik 1, buang 1, itu laju pernafasannya 30, dari 60 dibagi 2, ya kan? Maka dia memasihkan frekuensi 0,5 Hz. Jika ada orang bernafas dengan ritme 2-2, itu laju pernafasannya 15, kemudian frekuensinya 0,25, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini, makin lambat napasnya, makin slow, itu frekuensinya makin rendah. Makin lambat napasnya, frekuensinya makin rendah. Oke, jadi terkait dengan heart rate variability tadi, di mana heart rate variability dibagi menjadi 3, yaitu very low frekuensi, 0,04 Hz maksimalnya, kemudian low frekuensi, 0,04 sampai 0,15, lalu high frekuensi 0,15 sampai 0,4. Dan sini kita ketahuan, maka pola napas mana, pola napas yang bagaimana yang berpengaruh terhadap seraf simpatik, seraf parasimpatik, dan neurohormonal. Jadi gampang sekali kan? Jadi gampang sekali. Jadi waktu saya ngisi kelas dokter di salah satu kampus Jakarta ini, pada ketawa pesertanya. kenapa? Karena ini jadi mudah sekali untuk dipahami. Jadi ketika kita bernafas untuk apa yang kita sebut saja, menestimulasi syaraf parasimpatik, itu yang warna hijau. Nih, yang backgroundnya warna hijau. Jadi kalau kita bernafas dengan pola 1,1,2,2,3,3, simetris ya, itu berarti kita menestimulasi syaraf parasimpatik. Ketika kita bernafas dengan ritmo 5,5,10,10,12,11, ini contoh saja, kita menestimulasi syaraf simpatik. Jadi yang orange ini syaraf simpatik. Sekarang kan kalau kita bernafas dengan 15,15,30,30, kita menestimulasi very low frequency, berarti menestimulasi frekuensinya neurohormonal, protein, enzim, dan seterusnya. Frekuensi rendah, sangat rendah. gitu. Jadi ini gampang sekali untuk dipahami dan gampang sekali untuk dilakukan supaya kita bisa mempengaruhi syaraf di badan kita dengan cara yang logis. Dengan cara yang logis. Nah, karena selama ini biasanya orang berlatih nafas itu kan selalu random ya. Suka-sukanya si praktisi. Ya kan? Suka-sukanya si praktisi. Artinya kalau orangnya habis gajian, misalnya orangnya habis gajian hatinya senang, pikirannya happy, napasnya biasanya panjang. Tapi kalau misalnya gajiannya terlambat kayak sekarang nih, stressnya naik, ya kan? Kemudian napasnya pendek-pendek. Nah, karena tidak pernah diarahkan praktisi itu untuk berada pada frekuensi yang tertentu sehingga jadinya random semua. Jadinya random semua. karena random semua, maka hasilnya pun jadi fluktuatif. Jadi kebayang misalnya ada 10 orang berlatih dengan dengan ritme 22 misalnya. Artinya frekuensi 0,25 Hz. Satu orang frekuensi 0,25 Hz, orang kedua 0,25 Hz, orang ketiga 0,25 Hz, semuanya 0,25 Hz selama sebanyak 10 orang. Jika ada frekuensi yang sama, maka dia saling menggetarkan. Kan hukum alamnya begitu sebenarnya. Ya kan? Maka 10 orang ini ketika pelatihnya mengarahkan supaya berlatih dengan frekuensi yang sama, maka dia saling menggetarkan satu sama lain. Nah, karena dia saling menggetarkan satu sama lain, maka 10 orang ini gelombangnya beresonansi. Begitu hukum alamnya. Jadi ketika satu orang saja misalnya berniat supaya pengen sembuh, maka kesembuhan ini akan merambat-merambat ke yang lain juga, kita saling membantu sebenarnya. Tapi kebayang kalau 10 orang, yang satu frekuensi 0,3, yang satu frekuensi 0,1, yang satu frekuensi 0,5, yang satu frekuensi 0,04, yang satu frekuensi 0,02 misalnya begitu. Kira-kira bakal ada resonansi enggak? Enggak mungkin. Frekuensinya sudah berbeda. Maka pasti tidak akan terjadi resonansi. Karena syarat resonansi adalah frekuensinya harus sama. Itu. Oke, pilih sampai sini ya. Jadi gampang nih. yang hijau ini adalah parasimpatik, yang oran ini adalah simpatik, yang ababu ini adalah neurohormonal. Very low, low, dan high frekuensi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kenalan dengan konsep disebut dengan minute ventilation. Minute ventilation difensikan sebagai respiration rate dikali tidal volume. Tidal volume itu kita bernapas normal. Jadi ini konsep spirometri ya. Jadi kalau kita tarik buat secara normal itu disebut dengan tidal volume. normalnya adalah 500 ml. Kemudian normal minute volume-nya jika kita mengambil tengah-tengah respiration rate antara 10-20 misalnya 12 saja. Itu berarti rata-rata orang dalam semenit bernapas itu 6 liter. Kalau kita mengambil 15, sekitar 7,5 liter. Ini yang disepakat. Bagaimana kalau kita ubah respiration rate-nya? Jelas minute ventilation-nya berubah. Kalau minute ventilation-nya berubah, maka literannya juga berubah. Kan begitu hukum alamnya. Kita lihat ya. Nah, disini. Jadi kalau ada orang bernafas dengan 55, maka dia mengasihkan respiration rate-nya 6. Dari mana 6? Dari 60 dibagi 10. 5 tambah 5, 10. 60 dibagi 10, yaitu 6. Maka dalam semenit dia bernafas 3000 ml sama dengan 3 liter. Dan seterusnya dan seterusnya bisa lihat sampai bawah. Jadi makin lambat napasnya, maka minute ventilation-nya makin kecil. Otomatis kalau makin kecil, ini kan sebenarnya asumsinya oksigen yang kita hiruplah gambarnya begitu. Maka artinya orang akan masuk pada kondisi hipoksia. Jadi semakin lambat napasnya, semakin kita masuk dalam kondisi hipoksia. Ini pakai pendekatan ritme ya. pakai pendekatan frektensi dan pakai pendekatan ritme. Oke, jelas sama sini ya. Pakai pendekatan frektensi dan pakai pendekatan ritme. Itu. Otomatis ketika ini dilakukan, maka pasti akan terjadi perubahan metabolisme pada tubuh kita. Namun tubuh kita mendiamkan, maka akan terjadilah perubahan asam basah. Ya, saya pernah ceritakan di dalam salah satu video sebelum ini. Kemudian ada lagi misalnya dead space. Dead space itu area pada paru-paru yang itu kurang lebih sekitar 150 ml yang berisi oksigen tapi dia tidak terlibat dalam proses pertukaran gas. Orang-orang yang mengalami problem pada misalnya pneumonia, emphysema, kemudian ARDS, acute respiratory distress syndrome misalnya, seperti COVID-19 begitu, itu dead space-nya tinggi sekali. makin kita bernafas lambat dan space-nya makin mengecil. Ini kita bernafas dalam volume normal itu artinya tidak ada pendekanan, tidak ada pressure, tidak ada force. Jadi misalnya kita nafas biasa saja 55-55, tarik 5, buang 5 santai. Ini bukan dengan cara tariknya begini. Bukan dengan power seperti itu, tapi cuma sekedar narik biasa saja. seperti itu. Tapi kalau kita pakai power, berarti otomatis ada udara yang dihisap lebih banyak lagi ke dalamnya. Jadi, tidak volume normalnya pasti akan berubah. Tapi ini kita bicara normal. Selanjutnya, nah sekarang apa hubungan laju penapasan dengan HRV? Kalau tadi, hubungan antara frekuensi dengan HRV dan syarat otonom. HRV ada tiga, very low frekuensi, low frekuensi, dan high frekuensi. Low frekuensi dinisbatkan pada syaraf simpatik, high frekuensi dinisbatkan pada syaraf parasimpatik, very low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal. Nah sekarang kita lihat hubungannya laju penapasan dengan HRV. Nah ini yang tadi, very low, low, dan high. Syaraf parasimpatik, high frekuensi, syaraf simpatik, low frekuensi. Nah sekarang jadi gampang tuh. Jadi kalau kita menghasilkan laju penapasan yang seperti pada tabel ini, ini area inilah nanti akan terpengaruh. Jadi kalau misalkan kita pakai pola 1, 1, 2, 2, 3, 3, maka dia akan merangsang syaraf parasimpatik di badan kita. Kalau kita berlatih ritme nafas 55, 10, 10, 12, 12, dan seterusnya, dia akan merangsang juga syaraf frekuensi syaraf simpatik tubuh kita. Kalau kita berlatih nafas 15, 15, 30, 30, dia akan merangsang very low frekuensi tubuh kita. Simple sekali, gampang sekali. Lihat dari hertz-nya saja disini, dari hertz-nya, hertz-nya kelihatan kan. Nah artinya, artinya, olah nafas itu cara paling mudah untuk menghasilkan frekuensi yang bisa kita resonansikan pada syaraf otonom. Pada syaraf otonom. Oke, jelas ya. Karena syaraf simpatik ini kan bagi kita syaraf otonom. Jadi misalnya begini, misalnya, tadi kan saya jelaskan bagaimana disebutkan olahraga adalah aktivitas yang mendominankan syaraf simpatik lewat kontraksi otot, lewat durasi, frekuensi, maupun repetisi. Sehingga ketika syaraf simpatiknya dominan, maka dia akan merilis hormon yang namanya epinefrin, yang ketika hormon epinefrin itu menyentuh jantung, maka dia menaikkan detak jantung. Jadi esensinya di situ, esensinya. Jadi kenaikan syaraf simpatiknya dulu, baru dia rilis epinefrin, baru epinefrin lah yang nanti mempengaruhi secara hormonal fungsi-fungsi organ. Kalau misalnya orang cuma bisa berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, secara mobilitas nggak bisa, tapi dia masih bisa nafas. Bagaimana cara dia berolahraga? Nggak bisa kita gotong dia, nggak bisa kita suruh dia berjalan, nggak bisa kita suruh dia berlari. Kalau duduk aja dia nggak bisa, tapi dia masih bisa bernafas, kesadarannya masih ada. Maka cara yang paling gampang bagaimana? Karena kita sudah mengerti esensinya, esensinya adalah dominasi syaraf simpatik, maka ajari dia pola pernafasan 55-10-10-12-12 atau range yang berada dalam frekuensi 0,04-0,15 gampang sekali. Jadi ketika dia melakukan aktivitas nafas itu, maka itu sama saja kita sedang mengolahragakan syarafnya. Gitu. Karena kita masuk langsung pada esensinya. oke, jelasan di sini ya. Gampang ya. Gitu. Sama juga ketika kita pengen membuat supaya tubuh kita dominan parasimpatik, bagaimana? Ya udah, masukin aja frekuensinya parasimpatik. Selesai. Itu. Oke, jelasan di sini ya. Selanjut. Sekarang bagaimana strategi latihan berbasis frekuensinya? Ini tinggal beberapa slide lagi. yang pertama adalah menghitung detik nafas. Manual, tidak disarankan. Misalnya ada yang menghitung 1-10, tak pusing sendiri nanti. Yang disarankan adalah menggunakan alat bantu aplikasi timer. Misalnya meditation timer atau apa saja bisa kita cari di Playstore atau Appstore banyak sekali. Kita tinggal pencet, detiknya kita atur, ikuti bunyinya, maka kita diajak untuk masuk pada frekuensi itu. Nah, oke, jelasan di situ ya. Kita diajak untuk masuk ke frekuensi itu. Kemudian, step 1, latih terlebih dahulu frekuensi nafas ritme 55. Ini penjelasannya dari video saya sebelumnya. Itu mengenai konsep dead space. Durasi 5 menit, kalau saya lama-lama. Jadi, kita latih 55 dulu, 5 menit. Kemudian, step yang kedua, latih frekuensi nafas pada ritme 3-3. Ingat, 55 itu frekuensinya simpatik, tapi simpatik yang di ujung, mendekati parasimpatik. 3-3 frekuensinya parasimpatik. Berapa lama durasinya? Dua kali. Repetisi pertamanya tiga menit, repetisi keduanya juga tiga menit. Baru step 3, latih lagi frekuensi 55, selama lima menit. Jadi, 55-nya dua kali. Di awal, di step 1, kemudian di step 3. Baru nanti, setelah ini, kita akan uji, uji paru-paru kita untuk berlatih lebih lambat lagi. Dengan cara bagaimana? Step 4, latih frekuensi nafas ritmo 10-10. Jadi, tarik 10 buang 10. Kalau Anda mampu? Ya, kalau Anda mampu, ya berhenti di 55, tidak apa-apa, berhenti di step 3. Tapi kalau mampu, disarankan 10-10. 5 menit saja, jangan usah lama-lama. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi, saya ulangi. Step 1, ritmo 55, 5 menit. Step 2, ritmo 33, 3 menit, 3 menit. Step 3, ritmo 55 lagi, 5 menit. Dan step 4, ritmo 10-10, 5 menit. Nah, bagaimana teknisnya? Gunakan diafragma. Tarik nafas, perut mengembung, buang nafas, perut mengempis. Jadi, saat kita tarik, perutnya maju. Saat kita buang, perutnya kempes. Boleh hidung-hidung, boleh hidung mulut. No problem. Selama patuh pada detik. Kan ini frekuensi ya. Kan ini frekuensi. Jadi, patuh pada detiknya. Jadi, kalau 33, berarti tarik 3, buang 3. Kalau 55, tarik 5, buang 5. Patuh pada detiknya. Gunakan diafragma. Itu idealnya. Jadi, kalau saat tarik, perut maju, buang nafas, perut kempes. Jadi, nggak ada urusannya sama dada nih. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi, kalau kita summary, kurang lebih seperti ini. Step 1, ritmo 55, 5 menit. Step 2, ritmo 33, 3 menit kali 3 menit. Ritmo 55, 5 menit. Dan ritmo 10, 10-nya 5 menit. Masih-masih 5 menit aja. Kecuali yang 33. Nah, kemudian ada jeda di antara step ini. Jadi, jedanya 10 sampai 30 menit. Jadi, dari step 1, setelah kita selesai 55, sebelum masuk ke step 2, ada jeda 10 sampai 30 menit. Demikian juga antara step yang lainnya. Ada jeda 10 sampai 30 menit. Oke, jelas sampai sini ya. Sehingga total yang dibutuhkan waktunya itu, nggak lebih, kira-kira sekitar 21 menitan lah. Nggak lama. Oke, jadi kalau kita melakukan ini, maka syarat simpatik kita, syarat parasimpatik kita, kemudian very low, neurohormonal kita teresonansi itu. Dengan cara yang logis dan mudah sekali. Teresonansi itu. Jadi, kita berolahraga langsung ke esensinya di dalam. Tuh, seperti itu. Oke. Jelas sampai sini ya. Kalau jelas, saya akan unmute lagi sebelum kita nanti demo. Oke. Kedengaran semua suaranya ya. Oke, mas. Mas. Oke. Kalau jelas, nanti kita akan ikutin benar atau tidak proses ini menghasilkan yang mana. Oke, ada pertanyaan? 5 menit. Pertanyaan, mas. Siap. Bisa diperat. Saya unmute. Kenapa? Saya mau nanya. Oke, saya unmute dulu semuanya ya. saya unmute dulu semuanya. Yang mau nanya, raise hand. Mas Wanda dulu ya. Ini saya unmute nih. Oke, silahkan. Mas, mau tanya. Oke. Itu kan tadi pakai napas ini ya, diafragma ya, perut maju ya. Iya. Itu, kenapa mas, apa ada alesannya? Kenapa nggak boleh pakai napas dada itu? Oke ya, saya stop lagi ya. Mute dulu ya. Oke. Jadi, kan kita ngeliat fisiologi paru-paru ya. Paru-paru itu kan di bawahnya ada otot. Ya kan? Ada otot. Yang disebut dengan otot fasik, itu diafragma. Jadi ketika kita tarik napas, diafragma turun sebenarnya. Ketika kita buang napas, kita tekan ke atas. Jadi saat kita tarik napas, kita turunkan diafragma itu, tujuannya supaya volumenya menjadi lebih banyak. Karena ototnya turun kan? Otot batas paru-paru ini nggak ketekan. Tapi kalau otot diafragmanya naik ke atas, kan ini gambarnya begini. Ini kan paru-paru nih. Paru-paru. Ini diafragma. Kalau saya dia turunkan ke sini, maka ini kan volume ini kan bisa nambah. Tapi kalau diafragmanya saya dorong ke atas begini, berarti kan paru-parunya tertekan. Nah, jadi tujuannya itu. Orang bernapas diafragma itu supaya paru-parunya itu diafragma itu ada lebih banyak lagi space yang bisa dimasuki begitu. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan raise hand di sini. Di sini saya lihat yang raise hand ada Mas Heri. Oke, saya unmute ya. Apa Mas Heri? Silakan. Ini ada Mas Ilham. Oke, saya mute lagi. Mas Ilham tanya, syaraf parasimpatik-sympatik itu umumnya digunakan untuk apa? Ya itu untuk kelistrikan seluruh tubuh kita. Kan kelistrikan seluruh tubuh kita kan apa namanya, dilistrikan oleh syaraf itu. Kan syaraf motonem kan tadi dari dua, syaraf simpatik sama parasimpatik. Jadi fungsi-fungsi yang tadi seperti untuk ereksi, kemudian untuk mempercepat detak jantung, melambarkan detak jantung, semuanya itu kan dipengaruhi oleh syaraf simpatik dan parasimpatik. Begitu. Oke, sekarang ada Mas Kiki ini nanya. Silakan Mas Kiki. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Kan kalau misalnya kita lagi berlatih bela diri misalnya, itu kan ada nafas tapi ada pengerasan perut juga itu ada hubungannya atau gimana korelasinya dengan pernafasan itu sendiri? Oke. Jadi, teknik bela diri khususnya berhubungan sama pernafasan itu kan dia banyak sekali. Ya kan? Ada yang dengan cara memompang istilahnya, ada yang dengan cara mengedutkan perut, begitu kan. Kan logikanya gini, kalau kita perut kita kedutkan, berarti kita kembungkan, kita tekan lah ke bawah gitu orang nyebutnya misalkan dekan dantian atau apa istilahnya, terserah sesuai dengan tradisi bela dirinya. Itu kan sebenarnya dia lagi menurunkan diafragma. Ya kan? Dia lagi menurunkan diafragma. Nah, ini kan sebenarnya dia lagi menggerakkan otot. Otot fasik. Kan otot ada dua jenis, ada yang namanya otot postural dan ada namanya otot fasik. Otot postural itu adalah otot yang membentuk, yang menempel pada rangka, dia membentuk postur, biasanya kayak yoga, begitu dia membentuk otot-otot postural. Kemudian ada juga otot fasik. Otot fasik itu contohnya, misalnya saya angkat benda ini, kemudian saya gerakkan. Petih saya kan gak bergerak. Yang bergerak hanya lengan saya. Jadi lengan saya ini otot fasik istilahnya. Nah, diafragma juga bagian dari otot fasik. Jadi, orang dilatih untuk mengenali otot-otot yang fungsinya kecil. Otot-otot yang fungsinya kecil. Kalau otot postural ini lewat jurus biasanya. Makanya bentuk-bentuk gerakan postur yoga itu biasanya dominannya itu di otot posturalnya biasanya. Oke. Nah, terkait dengan teknik bela diri yang mengedutkan tadi, itu mungkin saja ini terlepas dari tujuan keilmuan dari bela dirinya. Ini adalah fisiologinya. Itu mungkin saja dia mengaktifkan otot diafragma secara lebih intens. Otot-otot di bawah sini ini kan berhubungan dengan otot fasik semua. Otomatis. Kalau misalnya, contoh nih, saya kembung, dada, perut. misalnya, dada, perut, dada, perut. Berarti diafragma saya kan naik turun. Jadi kalau saya dada, perut, dada, perut, dada, perut. Berarti diafragma saya naik turun. Ini kan otot. Jika otot digetarkan, digerakkan seperti ini terus, pasti timbul panas kan. Ya sama kayak kita tangan, saya kontraksi, kalau saya gini-gini kan terus nih. Pasti kan timbul panas. Ya kan? Jadi ketika diafragma saya tarik, mundur, angkat, turun, angkat, turun. Pasti timbul panas. Mesti nanti karena itu menghangat. Di situ ada kenaikan temperatur. Di situ. Kenaikan-kenaikan temperatur menghasilkan sesuatu. Itu nanti panjang lagi ceritanya. Oke. Jadi sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi mungkin saja ada tujuan lain dari bela dirinya itu. Tapi kalau secara fisiologis, ya cuma seperti itu aja. Jadi saat kita tarik nafas, lalu perutnya di, begitu kan, turunkan ke bawah, berarti diafragma dia turun. Ada kontraksi otot di situ. Lalu kita ulangi berkali-kali. Ulangi berkali-kali. Jadi otot fasiknya itu dia menjadi kontraksi. Maka pasti timbul panas di situ. Oke. Jelas ya. Kemudian ada pertanyaan sini. Untuk menurunkan gula darah diabetes ini kita nggak masuk ke situ. Porsi latihannya bagaimana? Porsi latihannya itu tadi. 5-5, selama 5 menit, 3-3, 3 menit kali 2, kemudian 5-5 lagi 5 menit, lalu 10-10, 5 menit. Mas, kalau 5-5 itu apa artinya buang nafas 5 kali? Bukan. 5 detik. Bukan kali, bukan. Tapi detik. 5-5 itu maksudnya tarik 5 detik, buang 5 detik. Bukan 5 kali, bukan. Tapi tarik 5 detik, buang 5 detik. Itu maksudnya seperti itu tuh. Oke, jelas ya. Ini nggak ada hubungannya dengan apa namanya pernafasan asam basah, ini nggak ada. Ini murni pemahaman mengenai frekuensi pada laju pernafasan. Posisinya duduk apa tidur? Posisinya bebas. Kita bisa duduk, bisa tidur yang enak saja. Yang enak saja. Bahkan misalnya sambil macet misalnya begitu. Kan gampang. Untuk hormonal berarti pakai VLF. Ya, betul. Tapi VLF itu nggak mudah loh. VLF nggak mudah. Jadi Anda chat aja lah, biar gampang ya. Chat aja. Biar saya bacain satu-satu. VLF itu nggak mudah. Kenapa? Karena VLF itu kan frekuensinya mulai dari 0,04 ke bawah. Jadi, pasti dia akan pakai 15-15 minimal tuh. Jadi, kita harus bisa tarik napas 5-10 detik. Bisa nggak tarik napas 5-10 detik? Bukan sekali loh ya. Kalau sekali sih orang rata-rata bisa. Tapi ini kan ada durasi. Jadi, stabil selama 5 menit. Tarik napasnya 50 detik. 50 detik. Tarik 15, bawang 15. Ini nggak gampang. Nanti kita coba setelah ini. Anda berhenti di berapa begitu. Apakah di 3-3 pasti bisa. 5-5 juga mungkin bisa. 10-10, nggak semua bisa. 15-15, belum tentu semuanya bisa. Bukan sekali loh ya. Bukan sekali. Tapi, 5 menit. Kemudian bertanya, apakah dengan melakukan pernafasan barusan ada efek sampingnya? Efek sampingnya, pengerti efek samping ini kan negatif misalnya begitu. Nggak ada pusing, nggak ada muan. Kalau misalkan serasa sendawa, biarkan aja. Karena setiap kita melakukan ritme ini, pasti ada perubahan. Ingat konsep minute ventilation tadi. Napasnya makin pendek, berarti volume udara yang masuk ke dalam paru-paru kita makin sedikit. Nggak begitu. Otomatis tubuh akan adjustment, karena masuk dalam kondisi namanya intermittent hypoxia. Oke. Nah, mengenai intermittent hypoxia itu di Facebook saya itu banyak sekali penjelasannya. Silahkan dilihat aja. Rekomendasi aplikasi di Playstore, apa untuk hitungannya? Nama aplikasinya Meditation Timer, ada videonya. Ada di YouTube saya. Silahkan dilihat aja tanpa caranya. getaran tutup mata di frekuensi berapa? Wah saya enggak singgung itu. Ini kita urusannya sama kesehatan. Bukan urusannya sama kesaktian gitu ya. Itu urusannya merpati putih lah. Sama pelatih-pelatih misalnya tersalah kalau saya singgung ke situ. Memang kita saat ini sedang bekerja sama dengan salah satu sekolah tunanetra di Jawa Barat. Kita menggunakan konsep frekuensi ini untuk melatih mereka yang tunanetra dengan cara yang sangat mudah sekali, dengan keberhasilan insya Allah antara 60-70 persen. pengennya saya 100 persen. Tapi sejauh ini enggak perlu pakai yang aneh-aneh. Ternyata bisa. Kemudian saya pernah latihan dengan low mengatur detak jantung. Apakah ada hubungannya? Ya, ada hubungannya. yang melamarkan detak jantung itu kan secara parasimpatik. Begitu. Karena latihan itu saya hentikan karena kerja jantung tidak sesuai. Wanya saya berjelas dulu kerja tidak sesuai bagaimana. Karena detak jantung itu kan antara 50-90 lah. Anggaplah seperti itu. Kalau masih dalam range itu ya artinya normal latihan kita. Baik-baik aja. Enggak ada masalah. kemudian VLF atau LF dead space makin kecil. Padahal volume udara yang masuk kecil. Ya. Ya menurut jurnalnya begitu. Bisa dilihat di video saya mengenai konsep dead space tadi. Kan gini. Yang disebut dengan tidal volume itu kan orang bernafasnya normal ya. Jadi enggak ada force-nya. Enggak ada pemaksaannya. Jadi nafasnya bukan begini. Bukan. Bukan. Napasnya biasa aja. Kayak kita ngobrol begini. Napasnya santai. Oke. Kecuali. Kecuali. Kita pengen meningkatkan tidal volume maka kita harus bernapas dengan force atau power. Jadi caranya ya kita tarik napasnya pakai power. Nah seperti itu. Jadi maksudnya banyak. Tapi kalau tidal volume biasa itu enggak kayak gitu. Kita napas biasa aja. Slow aja napasnya. Oke. Maaf tadi keputus. Polaritma napas 553-310-10 untuk maksus para simpatik. Tadi udah ada tabelnya. Masuk kurang. Sudah ada tabelnya tadi. Nanti saya share ini ya lah. Apa namanya. PowerPointnya saya share nanti ya. Jadi saya ulangi lagi. Sharing lagi ya. Tabelnya. Oke. Ini saya stop dulu. saya sharing. Nah ini tabelnya ada di sini. Nah ini. Jadi Mas Sukra. Mas Arnold. Ini tabelnya itu. Ini untuk para simpatik. Pola napasnya 11-12-233. Untuk simpatik. 55-10-10-21-11. Ini sebenarnya ini contoh aja. Ada contoh aja. Ini kita bisa kombinasikan dengan yang lain sih. Itu ada namanya rasio IE. Rasio IE itu adalah rasio antara tarik nafas dan buang nafas. Ini kita bisa atur. Misalnya begini contoh rasio IE adalah 33 itu kan totalnya 6 detik. Ya kan. Total antara inspiration and expiration. Jadi tariknya 3 buangnya 3. Ini rasio-nya 1-1 artinya. Karena sama ya. Jadi kalau misalkan rasio-nya 1-2 bagaimana? Ya bisa aja menjadi 2-4. Ya kan. Berarti tariknya 2 buangnya 4 lebih panjang. Ini di luar bahasan. Berarti itu kita sedang membahas mengenai ritmo napas asimetris. Ini kan kita pembahasannya mengenai ritmo napas simetris. Kalau ritmo napas asimetris nanti kita harus belajar dulu konsep yang namanya rasio IE. Rasio tarik dan rasio buang. Rasio tarik dan buang. Ini sebenarnya cara kerja ventilator sebenarnya. Oke. Jadi tabel ini silahkan di screenshot atau mungkin nanti di apa namanya yang merekam tadi bisa di share ke temannya. Oke. Jelas ya. Kemudian kenapa kita harus mengkapai tarik dulu. Ini mana-mana juga tarik dulu. MP mana ada buang dulu. Ada tarik dulu walaupun sedikit itu. Pastikan kita bisa buang itu karena ada isinya. MP itu tarik dulu walaupun sedikit enggak apa namanya enggak ditekankan di situ. Tapi tetap ada tarik dulu walaupun hanya 0, sekian detik gitu. Peratukur HRV apakah harus pakai alat tertentu? Ya. Tadi saya sudah tulis tools yang dipakai bisa Sunto, Garmin, Wahoo, Kito, Korsen, macam-macam. Garmin itu jam tangan harganya mehong, mahal. Sunto juga lumayan mahal. Kito, yang ini, yang Kito, ini yang saya pakai ini lumayan. Apakah ada alat tersebut digantikan dengan aplikasi? No. Aplikasi tidak disarankan. Mendingan pakai alat. Ya memang orang pengen cari mudah dan murahnya kan begitu. Tapi enggak recommended. Beli aja lah alatnya. Beli jamnya atau beli alat ukurnya. Ingat ya, bukan alat ukur heart rate. Tapi alat ukur heart rate variability yang support HRV. Karena enggak semua jam support HRV. Harus lihat dulu di manualnya. Harus lihat dulu di manualnya. Kemudian boleh lihat slide yang parasimpatik tadi ya. Slide yang parasimpatik. Oke, saya buka ya. Slide yang parasimpatik. Parasimpatik ini nih. Maksudnya ini, Mas Kiki kan? Ya, atau yang ini. Jadi kalau masuknya simpatik-parasimpatik berarti yang ini. Parasimpatik, ini simpatik. Nanti Anda bisa japri, nanti saya bisa share apa namanya, PPT-nya untuk lebih mudahnya. Oke. Apa pola CD3 akan menghasilkan hasil yang sama? Jika simetris, bisa saja. Kan tadi kan saya udah bilang ada rasio kan? Jadi misalnya untuk mencapai katakanlah respirisien berat. Ini saya buka lagi gambarnya ya. Di sini. Misalnya saya pengen mencapai 15-15. Ternyata berat. Saya tarik 15 itu nggak bisa. Ya kan? Kemudian apalagi nariknya juga nggak bisa apalagi buangnya. Ini kan totalnya 30. 30 itu kan bisa didapat dari 10-10-10. Kan begitu. Jadi bisa tarik 10, tanda 10, buang 10. bisa seperti itu. Boleh aja. Cara mengukurnya alatnya sebenarnya benar apa enggak ya pakai alat. Kalau nggak pakai alat nggak bisa. Makanya alat itu diperlukan untuk mengetahui frekuensinya benar apa enggak. Begitu. Oke. Sekarang kita kan munculkan ya. Jadi saya udah pasang Nikito-nya. Kemudian saya tancapkan di sini. Oke. Saya sudah tancapkan. kemudian saya akan screen-nya akan saya ganti. Screen-nya saya akan ganti untuk masuk ke screen-nya aplikasi. Power mirror ya. Sekarang saya konekkan dulu supaya dia masuk ke aplikasi. Oke. Oke. Sekarang sudah sambung. Saya akan screen-nya akan saya arahkan ke sini. Ke layar. Kelihatannya. Kemudian saya akan menyalakan aplikasi Lita IRV-nya. Kemudian saya akan ini aplikasi ini fungsinya untuk apa namanya untuk membaca. Dia lagi connecting. Nah sekarang saya connected dengan saya. Nah sekarang saya akan melakukan ritme dua-dua. Saya akan melakukan ritme dua-dua ya. Jadi saya pakai aplikasi namanya meditation timer. Kelihatan di layar ya. Saya pakai dua-dua. Pakai yang ini nih. Dua-dua ya. Oke. Kemudian saya akan nyalakan. Saya akan start. Dia akan membaca kelistrikan di badan saya. Kemudian saya akan tarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan save. Kita akan catat ya. Kita akan catat. Oke, sebentar. Ya, kita lihat di sini. Nah, kelihatannya ini LF sama HF. Ingat LF itu berarti low frequency. HF adalah high frequency. High frequency berarti parasimpatik. Jadi di sini dilihat, saat saya bernafas dengan 2-2, tarik 2 buang 2, parasimpatik saya lebih besar dibandingkan simpatiknya. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini kita buktikan bahwa ketika saya bernafas dengan 2-2, ini ya kelihatan parasimpatik saya lebih besar dibandingkan simpatiknya. Jadi dengan pengukuran HRV ini kita bisa lihat, gitu. Jadi frekuensi-frekuensi yang tadi saya sebutkan itu, itu dengan alat akan kebaca. Jadi dengan kita ubah saja ritme nafas kita pakai yang sudah saya definisikan tadi, kita langsung memasuki frekuensi yang kita mau, gitu. Gampang sekali ya. Jadi dengan cara seperti ini jadi enak, tuh. Oke, jelas sama sini ya. Saat tarik buang itu apakah harus sampai maksimal? Tidak satu, sesuai dengan detiknya saja. Sesuai dengan detiknya saja. Jadi kalau detiknya 2, ya tariknya 2. Buangnya 2, ya harus 2. Sesuai dengan detiknya saja. Jadi gampang sekali ini konsepnya. Oke, jelas sama sini ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak ada, jadi itu apa beda antara 3355? Ya itu beda frekuensinya. Kan sudah jelas frekuensinya tadi bicaranya. 333 frekuensinya sekian, 535 frekuensinya sekian, bedanya di frekuensinya. Apa ada kontraindikasi siapa saja yang boleh, yang tidak boleh ikut latin ini? Semua boleh. Ini enggak ada masalah. Kalau frekuensinya belum mencapai, bagaimana? Ya pakai frekuensi terpendek saja. Mulai dari 33 dulu, 33 orang pasti bisa lagi segerungannya. Kemudian mungkin 55, kalau 55 tidak bisa ya, turunkan di 44 dulu, begitu. Jadi jadi gampang sebenarnya. Sampai nanti tubuh kita adaptasi dengan napas yang makin lama, makin lambat. Bikitu harganya berapa? Macem-macem di saya juga ada. Silahkan japri saja. Tarik dan buangnya kasar atau halus? Halus boleh, keras boleh. Tidak ada masalah. Kalau misalnya halus, berarti kita pakai tidal volume yang normal. Kalau yang keras, force artinya kita meningkatkan volume, tidal volume-nya. Tarik, tahan, buang. Tarik mana tadi tuh? Tarik OPPO F5Yot, siapa saya nggak tahu nih. Tarik, tahan, buang, tahan. Atau cuma tarik napas dengan ritmo? Nah, ini kan bicara ritme. Ritme itu kan tadi sudah dijelaskan ada dua ritme simetris dengan asimetris. Kan gitu. Kalau simetris itu detiknya sama, kalau asimetris detiknya nggak sama. Jadi terserah kalau detiknya sama, mau tarik buangnya, mau tarik tahan buangnya selama detiknya sama, kita sebut dia simetris. Ketika detiknya nggak sama, ya berarti asimetris. Apakah riset satu frekuensi itu berbeda? Nggak mungkin. Hertz itu kan satuannya sama. Misalnya, saya apa namanya, mukul garputala nih, ting, kan satuannya Hertz. Dengan saya bernapas. Selama satuannya Hertz, ya hasilnya akan sama. Seperti itu teorinya tuh. Jadi kalau kita pakai dua-dua, ya hasilnya akan segitu. Kalau kita pakai tiga-tiga, hasilnya akan segitu. Mas, pilihan nafas pendek atau panjang, apa sesuai dengan kondisi kesehatannya? Ya tadi seperti yang saya bilang, mulai dari nafas yang terpendek dulu, lalu perlahan dinaikkan, sampai nafas yang terpanjang, terkuatnya. Mas Roni Budi Aji, tadi kan nafasnya simpatik, parasimpatik, simpatik hormon. Kenapa enggak simpatik semua? Ya enggak bisa. Kan penghubung kita kan isinya tiga itu. Ya dilatih aja tiga-tiganya, kan begitu. Kan masing-masing kan punya fungsi, kan? Masing-masing, coba nanti dilihat lagi video rekaman, kan masing-masing punya fungsi. Fungsi syarap simpatik apa, syarap parasimpatik apa, kan begitu. Enggak bisa kita latihkan cuma satu aja, enggak bisa. Kan contohnya gini, syarap parasimpatik kan dominan ketika orang tidur. Terus kita pengennya tidur terus gitu. Ya kan enggak? Kalau gitu saya latihkan tidur terus, enggak bisa. Orang yang tidur terus memang parasimpatiknya dominan, tapi simpatiknya melemah juga enggak bagus, begitu. Orang yang aktivitas fisik, simpatiknya tinggi, ya dia harus istirahat. Fase istirahat itu adalah fase di mana parasimpatiknya dinaikkan. Jadi semua harus balance. Begitu. Mata terutup atau terpejam, boleh, boleh melek, boleh merm. Kan ini hanya ritme. Kapan kita perbanyak ke simpatik atau ke parasimpatik, terkait penyakit antutukah? Ini kan kita bicaranya frekuensi ya. Kita belum bahas mengenai penyakit. Latih saja ketiganya. Masuki frekuensi parasimpatik, simpatik, dan neurohormonal sesuai dengan kemampuannya. Sekali latihan berarti harus 21 menit. Idealnya. Jadi kalau kita pengen ngambil parasimpatiknya saja, berarti 6 menit kira-kira begitu. Kalau kita pengen ngambil simpatiknya saja, berarti sekitar 5-10 menit. Tapi idealnya sama kayak, mas kalau saya olahraga isinya push-up doang, boleh nggak? Ya boleh aja, badan-badan dia sendiri kok. Ya kan? Pengen isinya cuma push-up, pengen isinya cuma sit-up, pengen isinya cuma lari, ya suka-suka. Dia aja yang punya badan. Tapi idealnya, orang olahraga itu kan digerakkan ototnya, otot tangannya, otot perutnya, otot kakinya, otot pahala, kan digerakkan semua. Idealnya kan begitu. Ya kan? Kalau dia pengen cuma push-up, maka konsekuensinya apa? Ya hanya otot lengannya saja yang menguat. Itu aja sebenarnya kan? Simpel. Apakah pelatih ini bisa menurunkan berat badan? Ya bisa aja, kalau makannya dikurangi, puasa. Oke. Banyak lagi, frekuensi VLF dicapai dengan ritme panjang 15-15 ke atas. VLF itu kan neurohormonal, jadi frekuensi yang bisa menyentuh hormonal. Jadi kalau kita bisa 15-15 ke atas, itu kita akan bisa sentuh frekuensi, apa namanya, hormon kita, protein, enzim, dan sebagainya. Langsung directly. Tapi itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Manfaatnya jelas, kita touching, kita menyentuh frekuensi itu. protein parasimpatik yang bikin durasi hubungan harmonis semakin lama bertubi-tubi. Wah. Nah ini. Bang, lagi ejakulasi di ini apa hipoten, bang? Tiga-tiga aja, banyakin tiga-tiganya. Tiga-tiga banyakin. Tiga-tiga parasimpatikan. Karena tadi kan sudah jelaskan, yang bertanggung jawab, di badan kita bertanggung jawab, dalam proses ereksi adalah parasimpatik. Jadi kuatin lah tiga-tiganya. Oke. Kemudian frekuensi feriloh jika sama alat oximeternya. Nggak pakai oximeter ini. Kita nggak pakai. Kita pakenya alat HRV. HRV. Heart rate variability oximeter kan dia untuk mengukur dua jenis. SpO2 dengan BPM. Memang ada empat pengukuran. Ada SpO2, BPM, ada respiration rate, sama percussion index. Tapi yang biasa dijual di masyarakat cuma dua. Strategi latihan step satu sampai empat dilakukan simultan untuk resonansi simpatik dan persimpatik. Berapa kali latihan ini efektif berdampak langsung. Langsung. Saya bilang langsung. Ya percaya aja dah. Langsung. Tapi setelah ini latihan sendiri enak dah. Tapi install dulu aplikasi meditation timer-nya ada di video saya. Dengan latihan ini bisa menaikkan frekuensi getaran pada orang yang gangguan jiwa empuh. Nggak tahu saya. Belum pernah. Belum pernah. Kalau sering sakit kepala yang harus diperbanyak latihan apa? 55. 55. Mohon maaf bisa dilihatkan kembali cycle latihannya. Cycle latihan itu maksudnya yang ini. Maksudnya ini. Silahkan di screenshot. Ini tulisannya. Kemudian ini cycle-nya. Oke ya. Kalau untuk tiroid berarti pakai hormonal. Yes. Gampang kan? Kalau 55 saat buang nafas tarik nafas nggak ada. Judulnya aja 55 masih Ismail. Bukan 555. Kalau 555 berarti jelas ada tahan nafasnya. Kalau 55 ya berarti jelas nggak ada tahan nafasnya. Bagaimana kalau saya 55 isinya tarik tahan. Ya kapan buang ya pas. Masa tahan terus sampai besok. Kasian juga. Jadi namanya simetris yang kita praktekkan di sini adalah yang tarik dan buang saja. Nggak ada nahan ya. Nggak ada. From the end. Bukan ejaculasi dinas. Pengen nambah durasi lebih lama. Ya podoai. Sama aja. Orang kalau sebentar itu ejaculasi dini judulnya. Berapa kali sehari latihan? Pagi, siang, malam boleh. Maksimal sehari berapa kali? Tiga kali sampai lima kali. Kenapa sakit kepada 55 mas? 55 masuk simpatik. Ya 55 itu kan ada di ujung. Ada di ujung. Frekuensinya ya. Jadi ujung perbatasan antara simpatik dengan parasimpatik. Jadi dia bisa masuk simpatik, bisa masuk parasimpatik. 55 ini khusus. Jadi banyak disebutkan dalam jurnal sebenarnya. Kalau sesak nafas, pak keritmennya mana? 55. 55 itu sesak nafas, dead space. Sesak nafas itu bisa kena dead space, bisa kena asma, emphysema, kemudian pneumonia. Mohon di-share, please video terkait. Ya silahkan tanyakan pada yang nge-share, yang nge-record ya. Minta aja. Mohon di-share, dilihatkan slide beda simpatik dan parasimpatik. Oke, beda simpatik dan parasimpatik berarti yang ini. Ini maksudnya. Ini banyak, googling aja. Tinggal dicari di Google aja banyak simpatik, parasimpatik. Gambarnya banyak. Mana lagi? Mas, gunanya tahan nafas itu buat apa? Nah, nafas itu menaikkan syarab simpatik. Ya kan? Karena kan syarab simpatik tadi kan terjadi ketika kita stress. Stress kan jadinya macam-macam. Tahan nafas itu juga menaikkan stress. Jadi semua yang stress, itu simpatiknya pasti naik. Itu aja kuncinya tuh. Makanya kalau orang stress, tetap jantungnya makin cepat. Stress itu macam-macam kan? Ada emotional stress, physical, chemical, dan sebagainya. Yang rekod siapa? Mau dong? Booh, tadi banyak. Haru minta aja. Oke. Terus, nafas hidung-hidung atau mulut-mulut? Bebas. Tapi usahakan pakai hidung-hidung kalau untuk ritme. Usahakan pakai hidung-hidung. Hidung-hidung itu ideal. Kenapa? Karena ini masalah produksi nitric oxide. Nitric oksida. Ada video saya sebelum ini mengenai nitric oxide. Kalau klep jantung bocor, apakah bisa pakai napas ini? Bisa. Pakai 55. Untuk TP kelenjar, ingat hormonal, berarti very low frequency. 15-15 ke atas. Kalau orangnya belum bisa 15-15 ke atas, ya nggak apa-apa. Latihan aja. biar mudah tidur, pakai yang mana? 10-10. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, turun lagi ke bawahnya. Pokoknya prinsipnya gitu. Kalau nggak bisa, turun lagi ke bawahnya. Karena ini ritme ya. Jadi, mulai saja dengan angka yang sama saja. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-6, begitu saja. Nanti frekuensinya tinggal dilihat. Dan kita berhenti di detik yang mana. Ingat, bukan cuma ngelakuin sekali ya, tapi ada durasi. Beli kitonya ke mana? Japri aja ke admin WB. Nanti diarahkan. Untuk diabetes, latihan pakai RR berapa? Nah, ini kita nggak ada hubungannya dengan itu ya. Ini kita frekuensi. Nanti saya akan bahas video tersendiri untuk tinjauan klinisnya. Tinjauan ini kan masih basic. Jadi, belum menyentuh pada substansi kepenyakitnya basic, pemahamannya dulu. Jadi, nanti kalau udah paham, jadi gampang nanti. Misalnya, mas, untuk ini apa? Oh, 2-4, misalnya gitu. Oh, 4-6, oh, 5-5, oh, 5-10, kan jadi enak. Oke, ada lagi, menjaga imun tubuh semuanya. 3-3, 5-5, jelas. 3-3 itu kan parasimpatik. Ditunggu slide, share slide show-nya. Ya, nanti dikirim. Langsung praktek pakai 3-3, terus dicek HRV hasilnya 0,13. Ya, jelas. Kalau LF banding HFnya di bawah 1, berarti parasimpatik kan? Begitu. Jadi, ini HRV gak mesti kita ya, untuk ukurnya. Anda bisa pakai Garmin, bisa pakai Sunto, bisa pakai Wahoo, bisa pakai macam-macam. Yang penting dia support HRV, itu aja kata kuncinya. Kalau tanah pasat paru-paru kosong, simpatik, parasimpatik. Ingat, prinsip dasarnya simpatik, adalah kenaikan stres. Prinsip dasarnya itu. Semua kondisi yang menaikan stres, pasti menaikan simpatik. Itu aja, prinsip dasarnya. Jadi, tanah pas itu, naikin stres, pasti. Ya kan? Berarti dia simpatik. Jadi, kalau ada orang tanah pas, maka simpatiknya akan naik. Yang paling murah dan fungsional, kita, diantara yang lain. Kalau Garmin, Sunto itu bisa di atas 2,5 juta, 3 juta, memang jamnya mahal sih. Itu kan jenis-jenis, maaf, maaf, kebelet pipis, you always. Kita beser. Dari tadi minum terus. Minum terus. Kalau nafas sisa, nafas sisa pengertinya residual volume maksudnya. Kan kalau di spirometri itu kan, dia ada tidal volume, ada inspiratory reserve volume, ada residual volume. Jadi, ada volume yang ada di paru-paru. Itu nggak mungkin hilang tuh. Kenapa? Karena tujuannya menjaga separu-paru tidak kempeng. Dengan adanya udara residual itu. Kalau ada residuannya nggak ada, itu pasti kempes paru-parunya dan nggak bisa balik lagi. Nggak mungkin. Jadi, nafas sisa itu ya maksudnya itu. Residual volume sebenarnya. Jadi, kalau kita buang nafas sampai habis, habis ini tanda kutip. Karena nggak mungkin sampai 100% udara di paru-paru habis. Itu saja maksudnya bahwa kita sampai tidak bisa lagi buang nafas. maka yang dipakai adalah residual volume sebenarnya. Maksudnya itu tuh. Ini prinsip spirometry sebenarnya. Garmin dan Sunto bikin perang rumah tangga. Yuk larang, mas. Mas, setelah nafas kan simpatik. Kalau para simpatik, berarti pas buang nafas. Ini kita nggak bicara mengenai prolonged expiration. Jadi, prolonged expiration itu memang menaikkan para simpatik. tapi bukan ritme. Oke. Yang pipis simpatiknya naik lagi. Ya, salah dia. Tapi pada saat nonton video ini para simpatiknya naik. Eh, simpatiknya naik. Karena untuk meningkatkan urin kan. Produksi urin itu kan dia dari para simpatik ya. Oke. Ya, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan yang ingin minta rekamannya, ya tanyakan saja dari satu grup ini yang merekam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi sampai kesempatan yang akan datang. Yuk kita latihan supaya istri bahagia. Mantap. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang datang. Nanti kan saat kita akan bahas mengenai prolonged expiration ratio EA itu lebih gampang dengan konsep ini. Oke ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Andra